Intro Assalamualaikum Sobat Islam Kini rame fenomena pemberantah stukun santet menyimpang yang keluar dari syariat islam di dunia peryoutuban kita Sebut saja ada Ujang Gustomi Cirebon, Gus Idris Malang, Mama Skario dan masih banyak lagi pemberantah stukun santet menyimpang yang lainnya Tetapi kini kegiatan ini banyak dikritik, disalahkan bahkan ditentang keras bahwa itu adalah settingan alias pembodohan publik oleh seorang youtuber asal Aceh yaitu Tengku Iqbal Johar atau biasa disebut TJ Sementara UAS juga membahas terkait orang yang membenci dan selalu mencari kesalahan orang lain menurut Islam Seperti apa kelanjutannya? Mari simak videonya sampai selesai agar tidak salah paham Dalam banyak video pemberantah stukun santet seperti Ujang Gustomi, Gus Idris, Mama Skario dan masih banyak yang lainnya semua telah dikritik keras oleh Tengku Iqbal Johar atau TJ Untuk menunjukkan kepada publis bahwa yang kalian lakukan selama ini hanya pertunjukan murahan, recehan, kaleng-kaleng Bahayanya si Idris ini buat settingan kemudian mengatakan orang yang tidak percaya sebagai monafik, itu salah Tapi kalau orang-orang yang menipu masyarakat dengan berdalih agama itu sulit disadarkan, teman-teman Kalau kegoblokan kalian itu, kalian benturkan dengan settingan-settingan kalian Menurutnya bahwa itu hanyalah settingan alias pembodohan publik Dalam banyak video yang dibuat TJ dia menyampaikan kalau dia ingin memberi pemahaman sebenarnya tentang isi video dari para pemberantah stukun santet tersebut yang dianggap banyak membodohi banyak orang Menurutnya kita harus memberi tuntunan yang baik dan tidak membohongi publik dalam memberikan siar kebaikan dengan apa yang kita lakukan Sementara Ujang Bustomi memberikan balasan dari kritikan keras TJ Menurut Kang Ujang Bustomi, beliau tidak akan meladeni orang yang dianggap pansos dengan menjatuhkan orang lain yang dianggap tidak ada kerjaan Sama Youtube, berfiksi masing-masing aja Tidak usah meminta-minta ini Dia berlain Makanya ini kan tidak usah terpancang Biarin aja Ini kan tidak tahu ya Biar nanti jangan Pokoknya jangan pernah terpancang Mau dia bilang kita apa Menurutnya kita jangan terpancing dan biarkan saja tanpa harus meladeninya. Berbeda dengan Ujang Bustomi, rupanya Gus Idris terpancing dan membalas dengan video bahwa T.I.J. adalah tukang fitnah dengan selalu mencari kesalahan orang lain. Mendengar itu, T.I.J. makin menjadi-jadi dan terus mencoba mencari kesalahan dari Gus Idris bersitegang dengan istri Gus Idris sampai saat ini. Sementara terkait permasalahan yang mungkin saja sama, Ustadz Abdul Somad juga memberikan ceramahnya bagaimana hukumnya ketika mencela, menjelekan dan selalu mencari kesalahan orang lain. Mohon penjelasan tentang hadis Nabi, bagi yang ceritakan aib orang lain menggunjing apakah termasuk dosa besar. Ya, kalau ada orang cerita-cerita aib, pergi majelis lain. Jangan berjabung sama itu. Seberapa besar ancamannya Pak Ustadz? Dosanya berpindah. Dosa orang itu pindah ke kita, pahala kita pindah ke dia. Dan tidak akhirat, surat Al-Hujurat, ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12. Kalian makan bangkai saudara kalian. Udah lah pahala kita habis, dosa dia berpindah, kita makan pula bangkai. Namun sepuluh. Sekali lagi, di sini Uwaz tidak membahas T.I.J. tetapi Uwaz membahas tentang orang-orang yang selalu mencari kesalahan orang lain menurut hukum Islam. Terlepas dari settingan atau tidak, bohong atau tidak, biarlah itu menjadi tanggung jawab pemberantah putus santai tersebut tanpa kita harus mempermasalahkannya. Karena kebenaran sesungguhnya tentunya hanya Allah saja yang tahu segalanya. Dan tugas kita adalah mengambil hikmah kebaikan yang ada dan bisa mengamalkan apa yang harus kita amalkan. Demikian rangkuman ulasan kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!